hai 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 oke keinginan ini bisa dilanjutkan atau tidak bisa dilanjutkan Pak halo halo guys jadi hari ini aku akan melakukan seminar protokal jadi hari ini aku akan bertemu dengan dosen pembimbing dosen pengundi dan audiens beberapa audiens untuk lanjutkan progres selanjutnya dia adalah pengguan ku disetujui atau enggak nantinya kita belajar dapat hasil yang terbaik belum kita mulai seminar protokal kita baca doa Ya Allah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati judulnya menarik judulnya menarik selamat menikmati 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 Oke, kita masuk ke kriteria inklusi. Oke, jumlah-jumlah populasi. Sempolnya nanti bisa disesuaikan dengan angkanya. Oke, kemudian Anda memang pakai questionnaire yang sudah bagus ya. Ini mungkin, masukkan saja, mungkin Anda bisa sesuaikan lagi dengan kerangka teori Anda. Kalau misalnya Anda mau mempertahankan pakai instrumen ini, boleh-boleh saja. Tapi Anda cek lagi apakah aspek-aspek yang ada di kerangka teori itu sudah masuk semua di situ. Terima kasih. Saya kira itu saja, Mbak Irna nanti itu masukkan dari saya. Saya akan nanti bisa disesuaikan dengan para penyimpin. Ya, Mbak Irna ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Oke, Mbak Irna. Ya, Pak. Ya, Pak. Mendengar. Oke. Kemanfaatannya bagaimana? Kemudian, membuat proposal penelitian, membuat laporan penelitian itu sama saja dan membuat cerita. Apa namanya, menulis ilmiah ya, ilmiah ya. Itu Anda cek lagi nanti. Yang berlebihan yang mana. Karena itu paling bawah itu. Oke. Oke. Oke, kemudian yang halaman 38. Ada jumlah populasi pada penelitian ini. Terima kasih. Oke, ini halaman 45. Sama 45 paling bawah. Penelitian ini menggunakan instrumen yang... Oke, ini yang anulis meki karya. Selanjutnya, kita cari penggembing. Oke, terima kasih banyak. Selamat menikmati, Pak. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat sebelumnya untuk day-eatnya. Telah sampai pada tahapan ini. Tadi ada beberapa masukan, ya, masukan dan mungkin juga pertanyaan dari para penguji, gitu. Tidak terbelakang secara keseruan menurut saya sih lengkap. Lengkap, gitu ya. Tapi mungkin perlu ditambahkan lagi biar menjadi lengkap dan seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa penguji. Jadi, kalau kita membuat tulisan, cerita, kalau kita bercerita, itu sangat penting alurnya. Kalau alurnya jelas, kontennya jelas, tidak perlu banyak pun bisa menjawab. Ya, itu ya, D. Oke, kemudian... Terima kasih. Jangan lupa untuk di-update di sini, ya, gitu. Data-datanya. Data primer, gitu ya. Data primer. Data yang dikumpulkan dari... Nah, dikumpulkannya itu dari mana, gitu, deh. Sumber datanya apa? Mungkin ditambahkan sumber datanya. Bukan jenis datanya saja, ya. Tapi sumber datanya. Oke, kemudian untuk... Sudah, sih. Untuk... Yang... Apa namanya? Ini kan, di Isna, kemarin kan sudah sampaikan, Dika menggunakan instrumen baku, ya, Dek? Nah, ya, mungkin nanti bisa ditambahkan untuk... Jadi, cara penulisan, nanti kita diskusi, ya, Dek? Soal cara penulisan, misalnya, menjadi update ku, gitu. Oke, ya. Jadi, terminologi katanya, nanti bisa ditambahkan, ya, Dek? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama yang saya sampaikan, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Mbak Isna Tur yang telah ikut dalam sempro, ya, pada... Yang hari ini, dan terima kasih pada Pak... Satu termasukannya, dan terima kasih pada... Oke, selamat ya Mbak Isna, ya. Oke. Tolong di... Tadi perbaikannya dikatakan, ya. Kemudian, The Pendantment itu kan tiga. Ya. Ya. Padahal regresi logistik itu biasanya binomial. Cuma iya tidak, baik buruk, gitu, itu namanya binomial, kosong satu, ya. Kalau tiga kan, berarti kosong satu dua, gitu kan. Paham ya? Iya, Pak. Tidak, kamu pakai regresi logistik, yang mana, yang binomial atau poli, atau apakah harus pakai regresi orginal? Iya. Iya, Pak. Tidak, ya. Nah, itu yang kamu tanyakan, ya, ke statistik, ya. Iya, Pak. Pak, pakarnya, ya. Saya khawatirnya, saya salah, gitu, ya. Iya. Tapi saya paham sih, dasar-dasarnya itu, ya. Iya, Pak. Jadi, karena dependenmu itu lebih dari kategorinya setiga, ya. Itu tidak bisa kamu pakai binomial, ya, karena kosong satu, ya. Iya, Pak. Saya kira gitu saja. Terima kasih. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itu adalah dokumentasi recording dari seminar proposal laku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ada beberapa yang lebih dari ini, atau ada beberapa yang mungkin tidak sama. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Bagi kalian yang memiliki ide inspiratif untuk topik pada episode selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa, Sobat Eksperimen Isna.